ya berwi prio assalamualaikum guys oke kali ini mimin akan bahas alur film the soldier tahun 2019 film dari rusia ini menceritakan kisah nyata seorang prajuri termuda dari koloni uni soviet pada saat terang dunia kedua anak ini masih berusia 6 tahun dan pada usia itu ia sudah diberi penghargaan dari para tentara soviet oke bagaimana anak ini kok bisa jadi tentara oke gak usah lama-lama langsung saja genjot ke plotnya oke dikutip dari kisah nyata film ini menampilkan seorang anak berusia 6 tahun yang bernama sergey anak ini tinggal bersama ibu dan kakaknya yang masih berusia 10 tahun di teza green rusia sebelumnya sergey telah melewati masa-masa mencekam dimana pada masa itu adalah puncak-puncaknya dari perang dunia kedua ayahnya telah gugur sedangkan kakaknya telah tewas digantung oleh para tentara nazi dari jerman setelah musim panas 1942 pasukan jerman tiba-tiba kembali dan mulai membantai para penduduk desa peristiwa itu membuat ibu sergey panik dan mulai menyuruh anaknya itu untuk segera pergi namun naas ibu sergey saat itu tewas ditembak oleh tentara nazi bersamaan dengan itu peristiwa besar terjadi dimana pada saat itu juga telah terjadi pertempuran antara jerman dan rusia yang terkenal sebagai perang stengling red karena ketakutan sergey pun lari menjauh dari desa sergey pun lari sendirian menuju tengah hutan ia tak tahu tujuannya yang ia pikirkan hanyalah ibunya ia pun ketakutan dan berjalan semakin jauh ke tengah hutan seharian sergey berkeliling dan akhirnya ia menemukan sungai setelah ia meminum sedikit air sergey tiba-tiba melihat para tentara jerman melihat itu sergey pun ketakutan dan bergegas untuk bersembunyi di balik pohon sergey melihat dan mendengar sedikit rencana mereka saat itu ia juga kelaparan dan berharap para tentara itu akan menyisakan makanannya untungnya setelah beberapa saat para tentara jerman itu akhirnya pergi tampaknya para tentara itu sedang terpuru-puru sehingga mereka menyisakan banyak makanan selama seminggu ia mengembara sendirian di dalam hutan sergey terus berjalan searah dan meninggalkan tanda di dasar tanah disana ia memakan buah-buahan dan meminum air dari tetesan embun tertahunan suatu ketika tiba-tiba rudal terjatuh di belakangnya hal itu membuatnya tersungkur dan hampir membuatnya pingsan namun dalam kondisi seperti itu sergey masih bisa berjalan ia mendengar burung-burung yang berterbangan hal itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang melintasi hutan saat itu sergey pun menjauh dan bersembunyi sergey bermimpi ibu dan kakaknya yang saat itu masih hidup dengan tenang sergey pun terbangun namun tubuhnya melemas karena kurangnya minuman pada saat itu juga hujan pun turun hal itu sedikit membuat sergey lega dan kemudian ia meminum air hujan itu namun hal itu masih kurang cukup untuk memulihkan kondisinya saat ini namun setelah hujan turun sergey ditemukan oleh para tentara rusia yang saat itu sedang berpatroli ia ditemukan oleh seorang mayor yang bernama migel pada saat itu para pasukan pun merawatnya karena mengetahui bahwa sergey adalah korban pembantaian oleh para tentara jerman sergey pun dibawa ke stengling red untuk dirawat disana merupakan kem para tentara soviet untuk menjaga daerahnya dari penyerangan tentara jerman sergey dirawat oleh wanita cantik yang bernama nina disana nina juga bersedia untuk menjadi ibu baru dari sergey sergey pun melihat para tentara yang terluka bahkan gugul hal itu membuat sergey terobsesi untuk membantu mereka nina pun mengingatkan sergey untuk menjadi anak yang tangguh dalam mengatapi semua masalah disana ia juga sering dicenguk oleh mayor migel sergey pun lebih cepat akrab dengan migel karena di sepanjang hidupnya ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah sergey pun menceritakan semua peristiwa yang ia lihat mulai dari para tetangganya yang di pantai nazi hingga kakak dan ibunya yang telah tewas di pantai hal itu membuat migel terharu mendengarnya migel pun menunjukkan sebuah pistol terbaiknya kepada sergey hal itu dilakukan migel untuk mengembalikan semangat pocah 6 tahun itu sementara itu nina sebenarnya memendam rasa cinta kepada migel namun tampaknya migel adalah pria yang selalu menyembunyikan perasaannya nina selalu memperhatikan migel namun migel selalu membalasnya dengan kesombongan ya intinya migel adalah orang yang sok jual mahal nina sebenarnya hanya ingin membuat migel ceria karena sejak kecil nina selalu melihat migel yang tampak sedih namun upayanya itu selalu dicampakan oleh migel disana sergey selalu diajarkan seluk beluk dalam peperangan beberapa prajuri juga selalu mengajarkannya cara menggunakan peralatan tempur hal itu membuat semangat sergey semakin tinggi keesokan harinya para tentara jerman datang kembali dan kemudian menyerang mereka namun kekuatan pertahanan mereka memukul mundur para koloni jerman itu disinilah titik awal puncak perang stengling red migel teringat dengan sergey dan kemudian kembali menjenguknya disana migel mulai iba melihat sergey jauh sebelumnya sergey juga sudah menganggap migel seperti ayahnya sendiri pada saat itu juga migel langsung bersedia untuk mengantopsi sergey migel juga memberikan hadiah untuk sergey yaitu sebuah seragam tentara tampaknya sergey sangat menyukai pakaian itu namun beberapa saat pasukan musuh tiba-tiba menyerang kem secara tak terduga hingga akhirnya membuat para tentara banyak yang gugur disana sergey pun panik melihat para tentara yang terluka itu salah satu perawat mengingatkan sergey agar ia bisa menjaga dirinya sendiri dan selalu menolong siapapun yang membutuhkan bantuan perkataan itu membuat sergey bangkit dan mulai membantu para tentara yang terluka itu ia juga membantu membacakan surat yang dibawa oleh salah satu tentara yang terluka pada bagian matanya setelah peristiwa itu migel mengajaknya untuk jalan-jalan namun saat itu mereka melihat bahwa pusat telekomunikasi mereka telah hancur akibat ledakan hal itu membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh melihat itu sergey langsung menawarkan dirinya untuk menjadi pengantar surat atau pesan melihat semangat sergey migel pun merestuinya tugas tersebut membuat sergey semakin gembira para tentara lainnya juga heran melihatnya sergey pun langsung membagikan surat yang berisi perintah dari mayor migel pada suatu saat ia berkeliling sendirian di dekat game sergey menggunakan teropongnya dan ia terkejut karena melihat para tentara jerman yang menyusup sergey melihat bahwa para tentara jerman telah memantau mereka dibalik tumpukan cerami ia pun langsung melaporkannya kepada prajurit saat itu awalnya para prajurit menganggapnya sebagai lelucon sehingga mereka hanya membawa sedikit prajurit ke sana namun ternyata ucapan sergey itu benar pada akhirnya mereka berhasil melumpuhkan beberapa mata-mata jerman itu dan sergey pun berhasil mengamankan sebuah monitor kejadian itu membuat sergey diapresiasi oleh migel dan juga tentara-tentara lainnya pada esoknya tentara jerman kembali menyerang mereka dengan pasukan yang lebih banyak guncangan dari letakan itu membuat sergey sedikit terhambat dalam mengirim surat-suratnya salah satu prajurit memperingatkannya bahwa ini adalah situasi yang berbahaya untuk sergey maka dari itu ia menyuruh sergey untuk segera kembali di tengah ia kembali sergey bertemu salah satu prajurit yang sedang sekarat prajurit itu berpesan bahwa dirinya harus bisa menyambung kabel telekomunikasi darurat yang sebelumnya telah terputus karena hal itu membuat para prajurit kesulitan untuk berkomunikasi dengan komandan mendengar itu sergey pun nekat untuk menyambung kabel itu yang telah terputus itu pada akhirnya komunikasi pun terhubung berkat perjuangan sergey esoknya para prajurit pun melakukan patroli untuk melihat kondisi rakyat di sana sergey juga bertemu teman barunya migel juga menempatkan sergey di posisi yang istimewa namun di saat perjalanan kembali ke kem tiba-tiba mereka kembali dibom oleh tentara jerman namun untuknya migel dan sergey berhasil selamat migel melihat kondisi desa yang telah porak-poranda ia merasa bahwa keadaan akan semakin memburuk mengingat para tentara jerman adalah pasukan yang keras kepala dan juga kejam malam harinya migel pun mengajak sergey untuk berbincang-bincang berdua di sana migel mengatakan bahwa rintangan akan semakin sulit dan sergey pun harus tangguh menghadapinya namun belum selesai mereka berbicara tiba-tiba musuh kembali menyerang bom pun diluncurkan secara bertupi-tupi sampai akhirnya membuat mayor migel terlempas dan kemudian tertimpa oleh gelondongan kayu saat itu hanya sergey lah yang menyatarinya ia berusaha memindahkan gelondongan itu namun karena tak mampu ia melaporkannya kepada beberapa prajurit singkat cerita para prajurit berhasil menahan serangan dan mayor migel pun berhasil diselamatkan sergey pun diberi penghargaan karena aksi heroiknya itu namun sementara itu sergey pun juga sedih karena melihat ayahnya yang telah terluka parah namun untungnya peristiwa itu adalah akhir dari peperangan setelah para prajurit mengkonfirmasi bahwa para tentara jerman telah mundur dari stengling red mereka pun kembali dengan kondisi wilayah yang aman dari tentara jerman sergey pun dibawa oleh mereka sampai ia tumbuh dewasa tersebut Terima kasih telah menonton!